Intro Jika menyangkut tabrakan di udara, salah satu yang terburuk adalah tabrakan Charki Dadri yang terjadi di luar Delhi, India pada 12 November 1996. Insiden tersebut melibatkan dua pesawat besar, Boeing 747 buatan Amerika, dan Ilyusin IL-76 buatan Rusia yang kala itu juga sama-sama sedang kebetulan membawa penumpang. Pada kesempatan itu, kedua pesawat sedang terbang berlawanan arah. Dengan satu sedang terbang masuk dan satu lagi terbang keluar dari Delhi. Tabrakan di atas Charki Dadri menjadi kasus paling mematikan. Tabrakan di udara memang pernah terjadi. Tapi bagaimana dua pesawat besar bertabrakan seperti itu? Siapa yang mengendalikan wilayah udara? Dan adakah teknologi yang dapat mencegah hal itu terjadi? Kita take off ke kronologi. Sejak tahun 1990, di India ada sebuah peraturan yaitu Open Air Policy di mana penerbangan menjadi sangat sibuk. Nah biasanya dalam satu hari terdapat 175 penerbangan dan meningkat menjadi sekitar 225 bahkan lebih hanya dalam satu hari. Nah di tanggal 12 November itu ada dua pesawat yang terlibat dalam sebuah bencana. Yang pertama adalah sebuah pesawat yang digunakan oleh Kazakhs 1907 yang merupakan jenis pesawat Ilyusin IL-76 diproduksi di Rusia pada tahun 1992. Di dalam penerbangan itu terdapat 10 orang kru dan juga 27 orang penumpang sehingga total keseluruhan ada 37 orang. Nah penerbangan Kazakhs 1907 ini dimiliki oleh Simon Aviation Kazakhstan atau anak perusahaan dari Kazakhstan Airlines. Pesawatnya sendiri dibuat untuk keperluan militer awalnya. Tapi setelah dimodifikasi, jenis pesawat itu banyak juga digunakan oleh penerbangan sipil. Nah ada perbedaan antara pesawat IL-76 dengan pesawat lainnya karena di dalam ruang kokpit ada sebuah bagian yang berfungsi untuk menempatkan kru radio di mana kru radio ini bertugas langsung untuk berkomunikasi dengan ATC. Di dalam penerbangan Kazakhs 1907 ini ada tiga orang kru kokpit. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Alexander Robert Kovic. Usianya 44 tahun, beliau telah memiliki 9.229 total jam terbang. Kemudian ada orang kedua di dalam ruang kokpit yaitu First Officer bernama R. Mac. Usianya 37 tahun dan beliau telah mengumpulkan 6.822 total jam terbang. Yang terakhir adalah seorang operator radio yang bernama Igor. Ia telah mengumpulkan 1.583 total jam terbang. Kemudian pesawat kedua yang terlibat dalam bencana ini adalah pesawat yang digunakan oleh Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV-763. Pesawatnya berjenis Boeing 747-168B yang diproduksi tahun 1982. Usia pada saat mengalami bencana adalah sekitar 14 tahun. Dan pada saat mengalami kecelakaan, pesawat ini telah mengumpulkan 40.035 total jam terbang. Dan di dalam penerbangan Saudi Airlines terdapat 23 kru dan terdapat 289 penumpang. Sehingga total keseluruhan di dalam pesawat berjumlah 312 orang. Mayoritas penumpang di dalam pesawat ini adalah para pekerja India yang akan pulang ke Timur Tengah. Di dalam penerbangan Saudi Airlines terdapat 3 orang kru penerbang. Yang pertama adalah seorang pilot bernama Kapten Khalid Al-Subaili. Usianya 45 tahun, beliau telah memiliki 9.837 total jam terbang. Kemudian seorang First Officer yang merupakan Kapten bernama Nazir Khan. Usianya 38 tahun, beliau telah mengumpulkan 7.779 total jam terbang. Dan satu orang terakhir adalah Flight Engineer bernama Ahmed Idris yang telah mengumpulkan 3.326 total jam terbang. Mengutip informasi dari Final Report Kementerian Penerbangan Sipil India. Pada tanggal 12 November 1996, pesawat Kazakh-1907 take-off dari Kazakhstan pada pukul 10.25 UTC. Nah, pesawat ini akan terbang dengan tujuan New Delhi, India. Dan kira-kira pesawat ini akan menempuh perjalanan selama 3 jam 10 menit. Selama penerbangan, pesawat ini normal, aman, dan lancar tanpa masalah. Hingga akhirnya, pesawat tersebut hampir tiba di Bandara Indira Gandhi, India. Pada pukul 13 lewat 24 UTC, Kazakh-1907 ini menghubungi ATC New Delhi. Dan mereka melaporkan posisi mereka berada di 76 mil dari New Delhi. Dan mereka sudah melewati ketinggian 23.000 kaki. Satu menit kemudian, ATC New Delhi mengontak atau menghubungi pesawat itu untuk meminta dan menginstruksikan agar pesawat turun ke ketinggian 15.000 kaki. Jam 13 lewat 08 UTC, ATC kemudian menghubungi lagi penerbangan Kazakh-1907 untuk menanyakan di mana posisi mereka. Kemudian, operator radionya menyampaikan bahwa mereka berada di 45 mil dekat Bandara. Dan mereka juga menyebutkan bahwa pesawat itu tengah berada di ketinggian 15.000 kaki. Hal ini dilakukan oleh ATC New Delhi karena pada saat itu ATC New Delhi hanya menggunakan radar dua dimensi. Jam 13 lewat 29, ATC kemudian menginstruksikan agar pesawat Kazakh-1907 tetap mempertahankan ketinggiannya di 15.000 kaki. Karena di jarak 10 mil, di ketinggian 14.000 kaki, ada sebuah pesawat Saudi Airlines yang akan melintas dan memotong jalur mereka. Namun pada saat itu tidak ada konfirmasi dari penerbangan Kazakh-1907. Nah, batas penerbangan sekitar 1.000 kaki seperti yang diberikan oleh ATC adalah batas aman untuk lalu lintas udara. Nah, di tempat lain, pesawat Saudi Airlines yang dimaksud oleh ATC baru saja take-off sekitar pukul 13 lewat 32 UTC. Pesawat itu take-off dari Bandara Indira Gandhi New Delhi menuju ke Daran Arab Saudi. Setelah pesawat itu take-off, kemudian pesawat mulai naik ke ketinggian 10.000 kaki, sesuai dengan flight plan. Pada pukul 13 lewat 56, ATC memberikan izin kepada pesawat Saudi untuk naik ke 14.000 kaki. Beberapa saat setelahnya, pilot pesawat melaporkan kepada ATC bahwa mereka sudah berada di ketinggian 14.000 kaki. Selanjutnya, ATC menyampaikan kepada pilot agar mereka tetap mempertahankan ketinggian di 14.000 kaki sebelum akhirnya mendapat instruksi untuk naik ketinggian kembali ke penerbangan Kazakh-1907. Siapa sangka, setelah para pilotnya melapor berada di ketinggian 15.000 kaki, nyatanya pesawat itu terus turun menuju ke 14.000 kaki. Dan saat itu, instruksi dari ATC adalah tetap berada di ketinggian 15.000 kaki. Saat itu, ATC jelas mengatakan bahwa akan ada pesawat Saudi di ketinggian 14.000 kaki. Tapi operator radio pesawat Kazakh saat itu tidak menginformasikan informasi tersebut kepada pilot. Nah, barulah beberapa saat setelahnya, operator pesawat itu mengetahui bahwa pesawat tidak berada di ketinggian 15.000 kaki. Bahkan, pada saat itu, posisi pesawat sedang turun menuju ke 14.000 kaki. Maka kemudian operator radio Kazakhs ini langsung panik dan dia berteriak kepada pilotnya untuk tetap mempertahankan dan menjaga ketinggian di 15.000 kaki. Pilot Kazakhs pada saat itu bingung. Mereka malah bertanya kepada operator radionya, di ketinggian berapa ATC memberikan ketinggian untuk posisi pesawat mereka. Dengan panik, operator radionya menjawab ketinggian 15.000 kaki dan tidak boleh turun. Setelah mendengar hal itu, pilot Kazakhs langsung menaikkan tenaga pesawat untuk membuat pesawat itu naik secepatnya. Namun, usaha dari dua pilot itu gagal. Dan akhirnya, pesawat terus semakin mendekat. Nah, di tempat lain, pilot Saudi pada saat itu sedang berkomunikasi dengan ATC. Ini adalah komunikasi terakhir, tapi sebelum ATC mengakhiri komunikasinya, tiba-tiba saja terekam suara teriakan dari pilot Saudi yang mengatakan Astagfirullah, asyadu ala ilaha illallah. Karena yang saat itu terjadi adalah dua pesawat berada di jalur yang sama dan mereka sudah sangat dekat sekali. Dengan kata lain, kedua pesawat itu telah berhadapan di ketinggian yang sama. Dan tanpa tanda apapun, tiba-tiba saja bagian kiri dari pesawat Ilyusin dihantam oleh bagian kiri dari pesawat Boeing 747. Ledakan besar di langit terjadi. Kedua pesawat mulai tidak terkendali dan jatuh di arah yang berlawanan. Boeing milik Saudi lumpuh dengan sangat cepat. Maka kemudian pesawat itu mulai kehilangan kendali dan dengan cepat pula berada di posisi spiral. Pada saat itu, posisi pesawat terus jatuh dengan api yang membuntuti dari sayapnya. Dan pesawat itu hancur di udara sebelum menabrak tanah dengan kecepatan hampir supersonik. 1135 km per jam atau sekitar 613 knot. Sementara itu, dengan sebagian besar sayap kiri dan vertikal stabilizer yang hilang, Ilyusin terus berputar sebelum akhirnya jatuh ke sebuah ladang dengan posisi datar di dekat keruntuhan pesawat Saudi. Semua penumpang dari kedua pesawat dinyatakan meninggal dunia. Bagi penumpang dan kru di kedua pesawat, jelas itu adalah menjadi saat-saat terakhir yang mengerikan dalam hidup mereka. Yang konon, merupakan hal terakhir yang tercatat di perekam suara kokpit. Di menara kontrol New Delhi, tiba-tiba saja kedua pesawat yang sedang dipandu ini hilang dari radar. Petugas ATC pada saat itu langsung panik dan kebingungan. Dan mereka berusaha untuk terus menghubungi kedua pesawat tersebut, namun tidak ada respon. Di lokasi yang sama dan arah yang berbeda, melintas sebuah pesawat kargo milik Angkatan Udara Amerika yang sedang menuju ke New Delhi. Nah, pada saat itu, sang pilot melihat ada sebuah bola api raksasa di sebelah kanan pesawatnya. Pilot itu menduga bahwa ledakan itu berasal dari misil. Kemungkinan pada saat itu sedang ada proses latihan. Kemudian, ia mencoba untuk menghubungi ATC New Delhi dan melaporkan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, pada saat ia akan melapor kepada ATC, ia mendengar dari komunikasi radionya bahwa ATC sedang berusaha untuk menghubungi dua pesawat, yaitu Kazakhstan dan Saudi Airlines. Seketika, pilot itu menyadari bahwa apa yang dilihatnya tadi bukanlah sebuah ledakan misil, melainkan tabrakan di antara dua pesawat. Kemudian, pilot ini langsung melaporkan kepada ATC secara virtual tentang apa yang baru saja ia lihat. Di mana ada dua titik kebakaran di darat dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Setelah itu, dapat dipastikan bahwa pesawat Saudi Airlines dan juga Kazakh-1907 bertabrakan, kemudian jatuh di sebuah desa kecil bernama Charkidadri. Letaknya sekitar 115 km dari New Delhi. Dan dapat dipastikan, semua penumpang di pesawat meninggal dunia. Setelah terjadinya kecelakaan di antara dua pesawat ini, ditunjuklah Kementerian Penerbangan Sipil India sebagai tim untuk melakukan investigasi. Karena kecelakaan ini berada di Otoritas Pemerintahan India. Awalnya tim investigasi mulai memeriksa atau menyelidiki reruntuhan pesawat serta puing-puing dari dua pesawat yang mengalami dua kali dampak ini. Yang pertama adalah dampak ketika tabrakan di udara, dan yang kedua adalah pada saat menghantam daratan. Namun karena telah terjadi tabrakan, kemudian pesawat hancur serta terbakar, maka tim evakuasi dan tim investigasi kesulitan untuk melakukan penyelidikan mengenai apa yang kira-kira terjadi pada penerbangan dua pesawat itu. Pesawat Saudi Airlines rusak parah, sementara pesawat Kazakh masih dapat diperiksa. Tim investigasi mulai melihat atau menyelidiki pola dari puing-puing pesawat. Pada pesawat Saudi Airlines ditemukan adanya pola benturan yang tidak lazim. Ada sesuatu yang aneh di sayap sebelah kiri pesawat itu, yang menandakan bahwa pesawat Kazakh-1907 ini berada di bagian bawah pesawat Saudi. Nah seharusnya, pesawat Kazakh ini berada seribu kaki di atas pesawat Saudi, sesuai data dari ATC. Kemudian pada saat CVR dan juga FDR sudah dapat di ekstrak, tim investigasi menemukan hal yang sangat mengejutkan, karena ternyata pesawat Saudi Airlines sesuai dengan laporan dari ATC New Delhi. Mereka berada di ketinggian 14 ribu kaki sebelum kecelakaan, tapi tidak dengan pesawat Kazakh. Nah setelah mereka mendapat instruksi berada di ketinggian 15 ribu kaki, pesawatnya justru terus turun sampai ke 14 ribu kaki, hingga kemudian 77 detik setelahnya tabrakan terjadi. Kemudian diketahui dari hasil penyelidikan CVR dan juga rekaman antara Kazakh dengan ATC, bahwa telah terjadi miskomunikasi di antara kru kokpit Kazakh-1907. Nah pada saat ATC menginformasikan agar pesawat berada di ketinggian 15 ribu kaki, ternyata pilot terus membawa pesawat itu turun mendekati 14 ribu kaki. Saat itu, operator radio tidak menyampaikan informasi bahwa pesawat itu diminta berada di ketinggian 15 ribu kaki, karena sepertinya operator radio berpikir informasi atau instruksi yang disampaikan oleh ATC akan didengar oleh dua pilot Kazakhs karena mereka menggunakan headset. Nah menurut hasil laporan investigasi, di hadapan operator radio Kazakhs tidak ditemukan adanya alat pengukur ketinggian, sehingga pada saat pesawat terus turun menuju ke 14 ribu kaki, saat itu operator radio tidak mengetahui ketinggian pesawat. Nah kemungkinan ketika ia menengok ke hadapan instrumen kedua pilot, ia baru menyadari bahwa pesawat telah turun hampir ke ketinggian 14 ribu kaki. Nah karena itulah ia langsung panik dan mengatakan kepada kapten untuk berada di ketinggian 15 ribu kaki. Nah sebenarnya pernyataan 14 ribu kaki yang didengarkan oleh kedua pilot Kazakhs itu adalah informasi yang disampaikan oleh ATC untuk Saudi Airlines. Nah miskomunikasi yang terjadi pada penerbangan Kazakhs 1907 ini dipahami oleh tim investigasi, karena memang kelemahan bahasa Inggris bagi pilot-pilot ex-Uni Soviet. Nah hal ini memang sudah dikenal luas. Nah penyebab lainnya yang mendukung terjadinya kecelakaan itu adalah karena radar di Bandara Indira Gandhi masih menggunakan radar utama yang berbentuk dua dimensi. Radar ini hanya dapat menentukan dari pergerakan pesawat, tapi tidak dapat menentukan ketinggian maupun jarak pesawat. Jadi ATC hanya mengandalkan laporan dari pilot, sementara ATC tidak dapat mengetahui apakah laporan dari pilot itu tepat atau tidak. Setelah terjadi kecelakaan ini, kemudian tim penyelidik memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah persyaratan untuk kemahiran dalam menggunakan bahasa Inggris, kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi antara kru kokpit, dan yang ketiga adalah pesawat harus dilengkapi oleh tikas. Selain itu juga instrumen menara kontrol harus menggunakan radar yang sesuai. Nah pada tahun 2021, ada upaya berkelanjutan oleh pemerintah distrik Carkidadri untuk membangun Tugu Peringatan untuk menghormati para korban tabrakan di udara. Tugu Peringatan yang diusulkan itu terdiri dari nama-nama dan informasi lain dari para korban. Nah Delphers, itulah informasi dari channel Tamara Delph mengenai tabrakan Carkidadri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.